Nah, ketemu. Halo, Pak. Halo, selamat malam, Mbak. Malam, salam kenal. Iya, tadi aku ngobrol loh sama ibu, sama adik ya. Iya, tadi pas aku live juga sama teman yang lain. Oke, oh tadi lagi live juga. Wah, lagi laku banyak nih ya. Iya. Oke, Mbak. Gimana, Hal? Saya mau ngobrol sebentar, minta waktunya sebentar. Agar, apa namanya, kita bisa memberikan banyak informasi. Banyak dokter menyampaikan ke saya, woy, katanya pakai stem cell, katanya pakai plasma, macem-macem. Eh, tiba-tiba lagi debat itu, ada fotonya Mbak Ratri lagi diambil darahnya. Iya, itu nggak nyangka. Kesebar kemana-mana. Berapa itu yang diambil, Mbak? Cuman 200 cc waktu itu, Pak, sayangnya. 200 cc? Kenapa pakai sayangnya? Habis, soalnya pas diambil itu, aku baru tahu kalau, jadi per pasien yang bisa dibantu dengan plasma darah itu, membutuhkan 300 cc plasma darah. Jadi, sebenarnya aku ngasih 200 cc aja, belum cukup untuk satu orang, gitu. Nah, cuman, waktu itu memang prosesnya udah makan waktu 50 menit, hampir sejam, gitu. Aku tangannya begini, sampai kesemutan, dan apa ya, ya memang agak nggak nyaman, gitu ya. Tapi, jadi, pas aku tahu, terus baru, oh kok sayang banget ya, 200 cc aja belum cukup untuk satu pasien, gitu loh. Jadi, ya, aku pikir mungkin nanti bisa menyumbang lagi, gitu. Oke, Mbak, aku mau tanya nih, kira-kira kok Mbak Ratri, kok mau gitu loh? Apa sih yang memanggil calling-nya, apa sih di belakang ini, kok tiba-tiba mau mendonorkan diri, kan? Kan nggak enak, nggak nyaman, kan? Iya, tadinya sih, memang itu, kan kita di-approach, didatangi sama RSPAD, pihak RSPAD Gatot Subroto itu, dan juga pihaknya RSPI Sulianti Saroso, mereka barengan ya, ke kita, terus nanya gitu, apakah bersedia. Nah, awalnya kita takut banget, Pak, aku jujur, aku takut sih, gitu. Kayak, kita kan, keluarga kita tuh sebenarnya semuanya darah rendah, jadi memang nggak bisa untuk mendonorkan darah. Nah, terus pas dikasih tahu, jadi sistemnya lewat, ada mesin aferesis gitu namanya, yang jadi darah kita diambil, diambil dan masuk ke mesin itu, lalu dari mesin itu plasma darahnya yang berwarna putih kekuningan masuk ke sebuah tabung, lalu darahnya masuk lagi ke tubuh kita. Aku di pikiran itu, aku tuh kayak, aduh kok ngeri banget ya, maksudku kalau mau ngambil darahku, ambil aja semuanya, nggak usah masuk lagi gitu, aku takut ada kecelakaan, apa-apalah gitu. Tapi ternyata, ini koneksinya oke nggak sih, Pak? Oke, Pak. Bisa denger ya? Oh, oke-oke, soalnya aku pikirin nih. Oke, nah terus, jadi kita walaupun memang takut gitu, dan harus tanda tangan konsen juga kan, bahwa kita bersedia secara legal gitu. Nah, terus di hari itu, mereka ngambil sampel darah dulu, jadi sampel darah kami diambil dan dicek apakah eligible. Soalnya kalau kita ada penyakit infeksi lain di darah kita, itu kita nggak bisa, nggak bisa menyumbang. Nah, lalu setelah itu tunggu dua minggu, karena kita juga nunggu hasilnya, apakah kita bisa menyumbang atau nggak. Terus juga sambil denger juga di luar negeri, di beberapa negara di Eropa, itu sudah terbukti ada beberapa pasien yang bisa terbantu karena sumbangan plasma darah ini. Dan di Jerman, kalau nggak salah, terutama orang-orang berlomba untuk memberikan plasma darahnya. Terus aku juga memang konsultasi sama teman-teman yang di dunia medis gitu, bahwa sistem pengambilan plasma darah ini itu sudah normal sekali di medis itu sudah sering melakukan hal ini, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Dan juga sebagian dari plasma darah kita juga dikumpulkan sama pihaknya RSPAD, yang punya kewenangan untuk melakukan riset vaksin. Jadi RSPAD kerjasama sama Aikman Institute dan juga Bio Farma Bandung, ya kalau nggak salah mungkin itu bisa dikonfirmasi sama pihak RSPAD, tapi itu yang aku dengar gitu. Jadi aku pikir kalau bisa membantu sedikit, ya disitulah gitu toh, kalau misalnya ketemu vaksinnya juga lebih cepat kan lebih baik buat semuanya, dan juga buat keluarga kita juga gitu. Iya, ini nggak, saya tertarik, kemarin sampai saya cari, gimana ya cara bisa dapat nomor teleponnya Mbak Ratri, dapat nomor teleponnya. Iya, tapi akhirnya bisa nomor teleponnya Ibu ya Pak, dari mana kok bisa. Saya cari, saya cari. Oh, intau-intau saya hebat. Cari, pokoknya sampai ketemu. Nggak, ini surprise, karena banyak saya ngobrol. Saya ngobrol dengan pimpinan Aikman juga, yang kebetulan, orang Semarang, orang Jawa Tengah. Prof, gimana Prof? Ya Pak, kita lagi nyiapin. Lalu beberapa dokter bicara sama saya, saya telepon dengan para buka besar, bagaimana kita menyelesaikan, dan menurut saya ini aksi keren gitu. Jadi orang yang positif, hari ini sembuh, terus kemudian atas nama, nggak tahu saya atas nama apa, tapi saya melihatnya atas nama kemanusiaan, ada seorang bernama Ratri, yang memberikan bagian dari tubuhnya. Kemudian memberikan untuk kemanusiaan, itu keren. Nah, makanya terus saya pengen ngobrol untuk menginspirasi orang, bahwa Republik ini mesti melakukan riset berat, dan harus ada orang yang mau, maaf ya, maaf kalau saya sebut, berkorban untuk itu. Dan Mbak Ratri menurut saya, orang pertama yang saya lihat, yang berani terbuka, dan ini memang saran banyak dokter, Mas Ganjar, cari dong orang-orang yang sudah sembuh untuk mau gitu. Mbak Ratri taunya bahwa orang yang positif, kemudian sembuh, itu plasmanya bermanfaat. Itu yang ngasih tahu siapa itu? Ya, itu dari pihak, ada namanya dokter Lili, itu dia ketuanya unit transfusi darah RSPHD, Gatot Subroto, dan memang beliau yang bersama kita gitu, ngobrol bareng, terus menerangkan prosesnya gimana, dan tujuannya apa. Nah, kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya waktu itu, sampai di hari akhirnya aku mutusin untuk disumbangan plasmanya, sebenarnya Ibu sama Sita juga ingin ya, tapi mereka kebetulan gak bisa gitu. Aku juga masih kayak, apa ya, kayaknya di otak tuh masih kayak, yaudahlah pokoknya, ini kan percobaan untuk semuanya, kita gak tahu hasil gimana, toh tentang virus ini aja, semuanya masih berkembang terus kan, day by day gitu. Jadi aku pikir, udah pokoknya lakuin aja, kalau ada hasil bagusnya, ya semoga bagus, kalau enggak, yaudah paling enggak, kita usaha gitu. Aku masih, belum tahu pasti, dan ya itu yang aku bikin, juga lebih yakin untuk ngebantu, karena aku, ngobrol sama teman-teman yang, dan keluarga yang di Eropa, yang memang, nah kan kebetulan kan duluan kan, prosesnya, duluan kena krisis, duluan cari penyelesaian gitu, jadi kita bisa belajar dari negara-negara lain juga. Gitu aja sih pak, aku gak terlalu mikir, apa-apanya gitu, memang waktu itu, waktu aku curhat di Instagram tuh ya, aku emang beneran takut hari itu, kayak, semoga ya, semoga berhasil gitu, aku beneran takut, dan pas udah berhasil, aku beneran seneng kok, berhasil gitu, dan kan tulisanku juga, ya semoga dampaknya positif, karena aku sendiri juga, bukannya mempertanyakan pihak medis, tapi kan, memang semua orang ini lagi eksperimen, terutama pihak medis itu kan, jadi ya, support aja kalau memang bisa gitu, terus, sebenarnya aku bukan yang pertama pak, jadi di RSPAD Gatot Subroto itu, sudah ada, satu kumpulan plasma dari orang lain, tapi beliau mungkin, aku gak tau siapa, gak ingin disebut gitu, tapi orang itu udah sembuh, memang aku orang kedua gitu, lalu, aku post prosesku, dan ternyata jadi viral lagi, aku juga gak sangka, nah terus dari situ, banyak orang-orang positif, terus, DM, direct message ke aku, bilang, mbak, kalau mau ini, gimana caranya, jadi aku alirkan mereka semua ke RSPAD, jadi ini sebenarnya udah, udah banyak juga orang yang, sangat antusias gitu loh, mau menyumbang. Kalau aku melihat di foto IG-nya, mbak Ratrik, kelihatan gak takut tuh, uang cengar, cengir, itu sesudahnya, aku memang selalu ketawa ketiwi aja, aku memang selalu ketawa-ketawa aja sih pak, foto diambil juga, kan kayak donor darah biasa kan? Iya, tapi jarumnya lumayan tebal, itu dia, kayak donor darah biasa, tapi aku belum pernah seumur hidup donor darah, terus, belum pernah, karena, ya itu, darahnya rendah terus, jadi kayak gak pernah terpikirkan, aku sampai ada ibu di samping, harus megangin tangan sebelah kiriku, ya gitu deh, agak heboh, tapi, seneng juga pengalamannya. Iya, karena, apa namanya, banyak kemudian orang memang mengapresiasi, tindakan kemanusiaan yang luar biasa, dan itu membuka pikiran publik bahwa, ya ya, jangan sayang, juga harus begitu, Mbak Ratih dikasih tau gak? Punya Mbak ini diambil, terus nanti mau dipakai untuk siapa gitu, dikasih tau gak? Enggak, enggak tuh, enggak, ada juga yang nanya. Iya, maksudku, yaudahlah gitu, dan, ini sebenarnya, kalau donor darah biasa, kan, kita harus nunggu 4-6 minggu, baru bisa berdonor lagi, nah, ternyata kalau plasma itu, tubuh kita canggih banget, tubuh kita bisa mereproduksi plasma yang diambil, dalam waktu 2 minggu, jadi kalau kita mau nyumbang lagi, bisa. Jadi rencana menyumbang lagi dong? Iya sih, aku pengen, dan temen-temen, waktu di hari aku nyumbang itu, ada temen lain lagi, yang diajak sama Sita, jadi, Sita nanya, mau gak bersedia gak, mas itu juga udah, mau juga beberapa kali, gitu. Ya, tadi sih udah ngobrol sama Mbak Sita juga sih, gitu ya. Tapi tadi obrolannya beda, obrolannya soal semangat, hari ini saya, memang temanya mau beda, mau soal terikat plasma ini, untuk meyakinkan sebenarnya, ikhtiar kita, bisa kita dorong, dan publik ada satu harapan, bahwa iya ini bisa disembuhkan, ada pakar yang baik, begitu ya. Tapi kalau mundur, mau setback dikit ya, kira-kira, pas kemarin, apa namanya, sakit, sampai dengan hari ini, rasa badannya gimana? Udah, biasa aja pak, kembali normal. Emang kemarin gak ya, apa rasanya? Ya itu dia, mungkin, Bapak udah denger juga, kalau aku yang paling asimptomatis kan. Iya, iya. Jadi aku, sebenarnya pas masuk isolasi itu, udah seminggu, lebih dua hari, udah sembuh, udah meeting, udah kerja, udah jalan-jalan, segala macem, jadi pas isolasi itu, kayak orang sehat, tapi isolasi. Cuman waktu itu, memang aku ada lendir, yang berkepanjangan. Tapi ya, enggak, aku gak ngerasa, kenapa-kenapa gitu, gak sesek nafas. Jadi memang, pas sakit, pas sakit, memang demam, tapi demamku maksimum tuh, selama enam hari, cuma 37,5 derajat Celsius. Sebenarnya kan, kalau beberapa orang, ya, gak menganggap itu demam, sebenarnya kan, kalau belum 38 derajat. Terus aku gak bisa merasa, makan tuh gak kerasa gitu, asin, manis, gitu-gitu. Terus, Terus gak kerasa? Iya, awal-awal sakit tuh, tapi gak sadar. Aku waktu, jadi baru, setelah melihat ke belakang, baru, oh iya ya, kok waktu itu aneh ya, begini. Terus yang aneh juga, hari pertama aku sakit tuh, badannya lemes, lemes, lemes-lemesnya, sampai gak bisa, kayak, kayak tiba-tiba pengen tidur gitu. Itu siang hari, jam 3 sore. Tapi, waktu itu, aku tuh baru 3 hari, landing di Jakarta. Aku sebenarnya domisilnya di Austria saat ini. Jadi, aku pulang tuh, ke Jakarta, mau liburan, sebenarnya mau spend time sama ibu, bapak, sama keluarga. Aku sampai di Jakarta, tanggal 13 Februari, nah tanggal 16 itu, aku sakit. Jadi, pas aku sakit, aku mikir, oh mungkin ini, lagi jet lag nih, mulai jet lag gitu. tuh, gak mikir apa-apa, gitu sih pak. Tapi, ya gitu aja. Jadi, kira-kira, bawa olah-olah itu, dari Austria ya? Nah, itu dia, kita pikirin, selalu. Iya loh, mungkin aja, dan bulan, bulan Januari nih, mungkin supaya juga, bisa dipikirkan, bulan Januari tuh, aku, aku kan kerjanya, sebagai produser seni pak. Aku lagi ikutan, ada konferensi, performing arts, international performing arts conference, gitu, di New York. Itu, aku ketemu orang dari seluruh dunia, dan disitu, aku sakit, panas sampai 39 derajat. Nah, kalau kita nilik belakang, gitu ya, melihat ke belakang, waktu itu, di Amerika, belum ada outbreak COVID, tapi, ada yang disebut, namanya itu, virus Amerika. Iya kan, pernah, aku juga, katanya, waktu itu, belum dinamakan COVID, kalau gak salah, aku juga, gak tau, bapak pernah denger gak sih, aku juga terus, ini udah, ya udah berapa bulan yang lalu ya, jadi aku gak tilik-tilik juga, tapi, keluarga aku, yang di Austria, sama yang disini, tuh, ngomongin kayak, mungkin aja loh, ratri yang bawa, sebenarnya, belum tentu sita, gitu loh, dan belum tentu, kita ketularan dari WNA itu, kan virusnya bisa dimana-mana, pas aku terbang, aku, ke Indonesia tuh, aku, transitnya di Doha, gitu kan, kayak, kita sebenarnya gak, we never know, sebenarnya, sebenarnya tuh, kebenerannya yang mana, tapi waktu Mbak Ratri di Amerika, waktu itu, udah kerasa ya, udah demam, udah itu, itu malah aku, lebih sakit, lebih parah, daripada yang kemarin disini, bener-bener, kira-kira disitu, berarti kayaknya, mungkin, mungkin, tapi, yaudah, yaudah, begitulah, malah jadi pusing, oke Mbak, Mbak Ratri kan, pengalamannya panjang nih ya, keliling-keliling, terus kemudian, dapet ini, mau sebanding tanjaman, sama keluarga, jadinya malah, pondok di isolasi, lalu, terdampar, iya, seluruh dunia, termasuk saudara kita di Republik ini, semua juga bertanya-tanya, kira-kira kalau, Mbak Ratri pesan, pesan pada mereka yang sembuh, yang sembuh kan banyak nih kita, di Jawa Tengah juga banyak, saya biasanya sembuh saat teleponin, yang sembuh saat teleponin, mereka senang banget gitu ya, kira-kira kalau Mbak Ratri mau pesan ya, dengan pengalaman Mbak Ratri, pada yang sembuh, apa sih yang bisa mereka lakukan, atau saran Mbak Ratri kepada yang sembuh? Yang sudah sembuh ya, ya, mungkin ini ya, kemarin itu, karena kebetulan memang kita, kita yang viral, karena jadi orang-orang yang pertama, itu banyak teman-teman yang, kehilangan bapaknya, atau suaminya, atau siapapun karena COVID gitu, terus mereka message kita gitu, Mbak Ratri gimana ya, bapakku meninggal, ini nih anakku, akan dites misalnya, terus banyak deh, gak cuma itu ya, mungkin bantu, ini ya, emotional support juga gitu, walaupun kita gak kenal, tapi kan, ya, mungkin yang kenal juga gitu, melalui social media, atau sekarang banyak medianya gitu, mau kita gak boleh keluar rumah, bisa berubah sama orang lain kan, jadi, aku bilang sih, terus positif, dan optimis aja gitu, dan itu disebarkan juga, supaya orang-orang tuh yakin, karena, aku yakin yang waktu itu, bikin kita bertiga sembuh, adalah keyakinan, bahwa kita akan sembuh sebenarnya, bahkan ibu, mungkin tadi cerita ke bapak, dia sebenarnya gak percaya, kalau dia sakit gitu kan, iya, nah itu, pikirnya positif mindset itu, tapi kalau kita malah yang sakit, malah justru takut, terus banyak baca berita hoax, pikirannya negatif, itu, aku percayanya, malah akan lebih susah sembuh, nah mungkin yang sembuh, bisa sharing pengalamannya, di social medianya, sedikit banyak kan, ada yang baca, terus bisa di share lagi, jadi berhenti, berhenti, nebarin ketakutan, di udara gitu loh, itu kayaknya kemarin kan, saat ini masih pada takut gitu, terus pengen ngajak gak, eh yuk pada, iya itu juga, baru emangnya belum selesai, pesannya panjang, tambahin-tambahin, kalau belum selesai, aku tutup dulu pakai maskernya, aku tutup pakai maskernya, oh gitu, biar gak ngomong ya, ya, ya ayo, ya gitu juga sih, kalau misalnya memang ingin, tapi tunggu saya benar-benar sembuh dulu, jangan baru dia katakan, negatif langsung besoknya gitu, aku dengar dari Ibu Lili, dan dari pihak RSPAD, memang tunggu dulu, seminggu, dua minggu setelah sembuh, baru lalu hubungi, unit transfusi darah, di tempat kalian, atau yang di Jakarta, ya kayak RSPAD, Gatot Sebroto gitu, dan menyumbang, karena siapa tahu kan, memang bisa bantu, dan memang kayak tadi aku bilang, kita nyumbang, sekali nyumbang 200 cc, tapi per orang butuhnya, sebenarnya 300 cc, jadi kan dibutuhkan banyak plasmanya, gitu, dari, halo-halo, yang sehat, yuk pada nyumbang yuk, gitu ya, karena ini baik untuk pemanusiaan, dan luar biasa, saya juga ngobrol-ngobrol sama, para dokter itu, apa sih yang bisa dilakukan, sebenarnya ada banyak, potensi riset dari, mereka yang positif, yang sekarang sembuh, yang lain juga berharap-harap, ya meskipun orang banyak, Pak sudah punya loh Pak, mau beli gak? ya mau beli, akhirnya kan seperti jual beli obat, gitu ya, Pak, saya, Anda kan, apa namanya, selama, sakit, pulang mau liburan, terus kena, sebenarnya, kalau saya boleh agak cerita, lompat dikit, ya, lompat dikit, menari Anda, profesi Anda, sebagai penari, sebagai orang seni, ya kok penari, yang penari siapa sih? sebagai orang seni, ya, aku produser seni, tapi hobi nari, hobi nari, sebagai orang seni begitu, pasti terganggu gak? Dari ini kerjaannya, oh iya, oh kebetulan nih, Pak Ganjar nanyain hal ini, jadi, ya aku kerjaanku, udah cancel semua Pak, sampai akhir tahun sebenarnya, jadi ini agak, agak deg-deg nyut juga kan, maksudnya kelangsungan hidup, gimana? Deg-deg ser gitu loh, tapi, ya Alhamdulillah, masih bisa bertahan, sementara ini, tapi juga, kemarin tuh, ya semua orang kan, ini kan, we're all on the same boat, gitu kan ya, Pak, maksudnya gak cuma sektor seni, semua sektor tuh, kena dampaknya, cuman, Alhamdulillah, aku dapet kesempatan, diajak sama, Dewan Kesenian Jakarta, dari Komite Tari, dan juga, ini program, ada program, yang membuat suatu, panggung online, bagi seniman tari, untuk berkarya, dan disawer, sama publik, Pak Ganjar udah denger belum? Ini keren banget, programnya, nah, jadi nama, nama platformnya, ini Indonesia Dance Network, jadi ini platform, jaring digital, ada Instagramnya, bisa di subscribe, Youtubenya, jadi di, IDN ini, kita bikin program, namanya Saweran Online, nah kebetulan, aku diajak, jadi, ambasador, untuk mempromosikan, jadi para penari, Pak Ganjar pun, kalau senang nari, bisa upload videonya, terus temen-temen, kan udah, kan suka pake blankon juga Pak, udah cocok, jadi, temen-temen penari, bisa upload video, lalu, penonton, kayak Pak Ganjar, temen-temen, bisa, kalau suka, terus nyawar online, jadi konsepnya, ngambil, konsep lokal, budaya lokal, kita nyawar itu loh Pak, gitu, nah, ini 20% dari dana, ke COVID-19, lalu sisanya, ke penari gitu, penari, oke, kita tutup, omongan, soal plasma, saya mau pindah, saya tertarik yang ini aja, jadi ceritanya begini, ceritanya begini Pak, tentu sebagai gubernur kan saya diomongin, Mas, kami gak bisa manggung, gak dapat duit, tau gak, senimanya wayang, senimanya ketoprak, senimanya, kemarin ya tentu musik, banyak macam, tapi kalau ini saya tolong, ternyata ada belakangnya lagi, eh kamu bikin panggung online aja, tapi kan ada lightingnya Mas, nah itu dia, ada MCnya, ada ini, nah kemarin saya datengin, para pemain wayang, ya memang mereka seperti itu kondisinya, terus saya bilang, gini aja deh, Anda main di pelataran, gak usah ada yang nonton, tapi di video ini, saya tambahin ke YouTube-ku, terus kemudian kita perumuin, kemarin Mas Didi Kempot kan cukup sukses ya, di Kempot kan cukup sukses ya, dapet 10 miliar kalau gak salah, jadi menurut saya keren, nah terus, iya, jadi maksud saya, ini ide Mbak Ratri tadi kan menarik, bisa kita share ya, kira-kira Mbak, kalau seniman hari ini terjebit dalam situasi seperti ini, saya ngerti persis Mbak, seniman itu bagaimana, kalau Anda ingin menginspirasi mereka, agar tetap bisa bertahan, ada pemerintah juga nih, ada penyuka seni juga banyak banget, apa Mbak yang Anda tawarkan pada mereka, aduh iya, agak ini berat ngomongnya, soalnya memang, aku kemarin hanya berubungan sama seniman tari, karena kemudian aku bekerjanya pertama di dunia tari gitu, dan mereka memang ada yang sampai curhat, mempertanyakan pilihan hidupnya gitu kan, di saat seperti ini, tapi ternyata, banyak juga, dan tadi Pak Ganjar benar gitu, ini tuh dampaknya struktural, kan di suatu penunjukan seni, ada kru panggung, ada kru lighting, ada kru video, segala macam itu kan, kru tenda lah gitu, yang kecil-kecil, yang gak kelihatan dari depan gitu, terus ya, aku kebetulan kemarin, dari saweran online ini, kita bikin satu seri stock show gitu, dan ngobrol sama seniman-seniman tari, mereka masih semangat banget Pak, jadi kayak, memang mereka terus cari cara, gimana pun caranya, untuk tetap ngajar online, untuk tetap, bisa bikin WhatsApp group, terus sharing sama mahasis, sama siswa-siswinya, ada yang sampai jualan donat, ya jadi memang, ada temennya Sita tuh, kita bantu, kita beli, dan kita bantu promosikan, jadi, mungkin emang harus cari cara kreatif, kita kan semuanya, di seni, di seni pasti dong, otaknya kreatif semua gitu, jadi jangan merasa, jangan merasa terbatasi, bahwa kita harus di rumah, dan gak bisa apa-apa, banyak daya-daya, yang bisa kita kembangkan, ya mungkin ada yang jago masak, terus bisa jualan, atau, tetap berkarya online gitu, memang, mungkin harus cari-cari juga ya Pak, tapi tetap semangat aja, karena kita, bukannya kita salah ambil pilihan hidup gitu, enggak sih, enggak salah, menurut saya asik aja sih, menurut saya iya, mau donat, mau buat pecel, saya juga ingin nih, kalau temen-temen seniman itu, ada yang mengatakan, Pak saya ada lukisan Pak, karena dia melukis gitu, yaudah deh saya beli ya, tapi saya, pada daya beli saya, enggak terlalu tinggi, seperti orang-orang gitu, tapi saya ingin bantu aja, oke Pak, kita beli, sebagai teman, ada yang bener juga, jual seniman, jual beras juga ada, iya, saya punya beras organik, oke saya beli, sebenarnya kita salingnya manggatin aja kan, itu, itu keren, kemarin Mas Lamet, Raharjo, Mas Eros, Eros telpon saya, Mas Ganjar, ikut-ikut nyanyi, ngapain aku nyanyi, enggak bisa nyanyi kok gitu, pokoknya ikut lah, biar namanya, oke kita nyanyi, lagunya dia, kita lost, terus kemudian seniman-seniman lokal, juga begitu sebenarnya, saya sih, kenapa kemudian pengen ngomong soal ini, kira-kira kalau pengalaman di Eropa, Mbak, biasanya memang pertunjukan-pertunjukan, di dunia digital itu, menarik ya? Sebenarnya, kalau kolega-kolega di Eropa tuh, ada mereka, ada dua kubu Pak, jadi karena COVID ini, terus mereka berpikir kan, ini apa yang harus kita lakukan, nah ada satu kubu, yang memutuskan untuk, memberhentikan semua pertunjukan, karena, mereka takut, ini teman-temanku yang festival, manager-manager festival, producer festival gitu, mereka takutnya, kalau penonton sudah terbiasa, bisa mengakses pertunjukan, secara online, lalu nantinya setelah COVID ini berakhir, tidak ada yang kembali ke gedung-gedung pertunjukan, gitu, ya kan? Bisa aja loh, tapi, ada kubu lain, aku juga gak percaya sih, aku gak terlalu takut itu, nah kubu lainnya, yang langsung semuanya, daring-daring-daring online-online-online gitu, jadi accessible-nya tinggi, tapi, kalau aku sih, gak percaya, karena, seni pertunjukan itu, energinya itu berasal sekali, pas kita ditonton live gitu, jadi, aku yakin nih, setelah ini semua berakhir, malah, karya-karya dari seniman-seniman itu, bakal jauh lebih banyak lagi, dan penonton akan haus banget kan, akan human touch itu, akan merasakan, gak usah gedung pertunjukan deh, penonton, apa tadi, apa, wayang, jalanan juga, itu kan, kita udah kangen banget, ini aja baru sebulan setengah, udah, udah butuh banget gitu loh, gitu sih Pak. Iya, saya aja yang gak ngerti seni, apa-apa, kangen diajak main ke toprak, main wayang orang, sama mereka, kangen nonton konser gitu ya, beda, kita nonton Metallica, di YouTube beda lah, ketika, betul, sound yang teriak-teriak, beda gitu ya, jadi, beda, pasti akan dirindukan, gak mungkin itu ya. Iya. Oke, Mbak Ratri, udah di ujung, semua udah selesai, ngomong soal seni asik, soal apa, sakit anda yang akhirnya, Allah berikan kesembuhan, luar biasa, lalu aksi kemanusiaan, jenengan yang hari ini, mau mendonajakan, plasmanya, top, 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 luar biasa. Makasih Pak, udah dihubungi ya. Iya, tentu saya dong Pak, ngomongin sama warga, menghadapi COVID ini, kira-kira, apa sih yang terbaik, agar COVID lepas, wuh, segera pergi. Pesan saya. Iya. Pesanin dong, buat masyarakat Indonesia, Jawa Tengah. Iya, aku dari, dari kemarin, setiap ditanya ini, kayaknya jawabanku, cuma satu, jadi, ini kan, apa ya, ini wabah tuh, kena ke kita semua, dampaknya. Nah, di saat sulit gini, kita bisa memutuskan, mau berpikiran, dan bertindak positif, atau negatif, ya itu, silahkan dipilih, kalau aku sih, selalu menghimbau nya, pilih yang positif, karena, nanti, apa ya, kayak ada efek dominonya gitu kan. Nah, kalau kita bertindak, dan berpikir positif, terus itu juga akan memberikan, ya ibaratnya, kesembuhan, untuk semua orang gitu, nggak hanya diri kita sendiri, hari, dan mungkin kita, ya ini alam semesta, lagi minta kita, untuk berhenti sejenak, untuk istirahat, untuk daur ulang, yaudah, ayo, ya harus pasrah sih, dan ikutin aja jalan itu, nanti pasti di ujung ini, ada, ada kesembuhan untuk semua, ada, apa ya, titik terang lagi, gitu, alam semestanya jadi lebih bersih, kita semua juga jadi bahagia, semoga gitu aja sih pak, jadi stay positif aja, karena, menurut aku, pilihannya cuma itu, nggak ada yang lain, oke, Mbak Ratri, terima kasih, di dalam, sama-sama, ada titik terang di ujung, kata Bu R.A. Kartini kan pak, betul, saya menangkapkan, terima kasih, ada Kartini-Kartini yang hebatkan, Mbak Ratri, salam buat ibu, salam buat nasita, semuanya, tetap stay semangat, tetap beraksi, nanti kalau manggung, aku digabarin ya, oh iya pak, jangan lupa, iya jangan lupa ya, nanti aku kasih linknya, ke Pak Ganjar, ke saya ya, oke, terima kasih banyak, selamat malam, makasih Pak, dadah, buah,